Ya terima kasih ya baiklah saya akan memulai dengan apa itu media internasional sesungguhnya media dan komunikasi internasional itu ada dua perspektif yang satu adalah mass media yang kedua adalah ya media tradisional media atau disebut dengan apa komunikasi menggunakan media tradisional dan yang ketiga adalah new media yaitu komunikasi internasional melalui jalur media sosial ya seperti Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram dan ini merupakan wilayah baru yang saudara-saudara perlu kaji ya bahwa new media ini di dalam dunia internasional sudah semakin meningkat apalagi pada waktu pandemi global COVID-19 ini saya sudah melakukan penelitian awal tentang bagaimana praktek komunikasi virtual dan kami lihat beberapa rekaman dari sidang bilateral, sidang multilateral baik yang dilakukan oleh PBB maupun negara-negara partner dan itu menunjukkan bahwa yang penting di dalam berkomunikasi internasional terutama G7 itu adalah informasi itu dapat dipertukarkan masing-masing pihak mempunyai apa ya kemampuan yang lebih egaliter jadi kalau duduk di sidang itu ada protokol yang protokol yang membutuhkan pengaturan pengaturan penempatan jadi dalam praktek diplomasi itu negara-negara besar ya tidak mau diletakkan duduk di paling belakang tetapi mereka semua duduk di barisan yang paling depan bahkan pada waktu penyelesaian perang dunia kedua di Yalta Conference itu karena tiga pemimpinnya Uni Soviet, Inggris, dan Amerika itu tidak mau untuk berjalan di belakang jadi bertiga pemimpin itu, waktu itu Isapa Churchill, kemudian satunya Khrushchev dan satunya lagi Stalin ya Stalin kemudian yang Amerika Serikat itu kalau tidak kira George Truman ya nah mereka karena tidak mau berjalan di belakang misalnya US di depan, Inggris di tengah, tidak mau maka pintunya itu harus dibongkar ya pintunya harus dibongkar dan di Yalta Conference itu ketiga pemimpin bisa masuk pintu yang sama dan bisa sejajar itulah apa namanya diplomasi tradisional yang sangat syarat dengan protokol R berbeda dengan pandemi COVID-19 ini karena masing-masing tidak berada di dalam satu ruangan fisik tetapi pada ruangan virtual sehingga masing-masing pihak ya tidak bisa menempatkan posisi di depan atau di belakang semuanya berada di depan dan itu menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa menyangkut masalah egalitas kesederajatan antar negara itu jadi teknologi ini selain juga mempunyai perspektif yang sangat negatif tetapi juga mempunyai perspektif yang positif terutama di dalam menjaga egalitas dan informasi mengurangi juga kendala psikologis biasanya kalau presidennya mau ngomong bahasa Inggris terus kemudian Inggrisnya belepotan kan itu dapat diperbaiki melalui virtual ini bisa juga baik-baik ada tulisan yang dibaca secara langsung dan itu sangat memberikan kemampuan seseorang untuk menolak misalnya atau ya kemampuan seseorang untuk mengatakan yang berterus terang ya memang saya tidak melihat apakah dalam sidang itu terjadi lobi-lobi ya saya kira ya kalau sidang PBB misalnya setelah melakukan presentasi masing-masing negara sehabis itu kan pasti ada kesepakatan-kesepakatan nah untuk mencapai titik temu kesepakatan itu ada ruang lobi itu ya terutama negara-negara yang menentang itu harus dilobi ya supaya apa mengurangi penolakannya kalau bisa abstain justru kalau untung ya dapat mendukung itu saya lakukan pada waktu sidang untuk sidang UNESCO ya salah satu organ PBB yang ada di Paris waktu itu kita akan mengusulkan untuk heritage yang non-benda itu yang wayang dan keris itu pada waktu itu saya kebetulan ada di sana dan Profesor Marsetio yang sebagai Dubes Indonesia untuk UNESCO itu meminta saya untuk mendampingi beliau maka negara-negara sahabat tetangga dekat ya seperti ASEAN China dan Jepang itu kita dekati kita acak bincang-bincang tentang pentingnya Asia mempunyai the word heritage non-benda ya memang terjadi perdebatan yang lama tetapi ini kan bukan masalah politik yang tinggi ya ini masalah prestisial saja dan historis dan syukur alhamdulillah pada waktu kita berbincang-bincang itu sudah kita baca bahwa tanggapan mereka diajak berbincang-bincang itu positif ya ada senyuman kemudian ada kata-kata yang misalnya service forte plus nah itu masalahnya support all of your proposition itu pun ya dikatakan dengan diplomatis tidak seperti itu tapi ada senyuman ada itu sudah menunjukkan di lobby-lobby itu ada kemenangan pada pihak kita nah kemudian juga bagaimana dia menawarkan juga kalau di dalam lobby itu kan selalu ada bargaining ada tawar-menawar posisi itu nah disitu ya dia kemudian menawarkan karena dari Paris ya menggunakan bahasa Perancis intinya adalah bahwa dia juga punya ya apa satu benda apa heritage non apa benda itu tapi belum diajukan pada waktu itu saya lupa apa-apa ya cerita tentang cerita di satu komunitas gitu ya cerita lesan atau apa ya kita kemudian juga karena mereka sudah memberikan poin satu kepada kita ya kita tidak bisa menolak ya pasti kita ya mengatakan apa apa saya juga akan men-support ketika negara Anda akan mengajukan apa dapat heritage non non-benda itu nah sekarang kita di dalam era pandemi ini dan diberi waktu kan untuk lobbying ya untuk berunding di luar meja hanya saja di masa pandemi ini saya tidak melihat ya atau tidak dapat menerima data yang diperoleh pada waktu lobby-lobby misalnya dia buka zoom sendiri terus ngobrol agaknya agak sulit ya itu karena lobby itu tidak semata-mata kita itu memprogram biasanya ya kita punya target yang khusus ya kita dekati kalau yang kita dekati itu respon ya kita teruskan kalau tidak ada respon atau merasa bahwa tidak diinggap gitu ya ya sudah kita lepaskan kita tidak bisa memaksa diplomat lain atau orang lain untuk mengatakan atau kita ajak berunding apalagi kalau pada waktu di sidang tadi apa proposal yang diajukan itu kurang lebih menolak ya tetapi kalau meskipun dia menolak tapi kemudian kita berhasil mendekati lalu kita ajak ngobrol bersama dan juga kita membuka wawasan mereka tentang pentingnya pengakuan-pengakuan warisan dunia tak benda ini yang memungkinkan juga mereka membuka peluang untuk dapat mengajukan yang sama dan kita punya komitmen pasti harus dikatakan bahwa ya kami nanti akan lakukan hal yang sama apabila negara Anda mau mengajukan nah studi ini masih hangat ya jadi Anda jangan terpaku pada lahat politik ya politik yang keras perang damai analisis hubungan apa konfliknya yang semuanya itu ya merupakan suatu peristiwa yang yang apa yang disebut dengan power politik politik yang banyak melibatkan power tetapi perspektif komunikasi di dalam hubungan internasional itu antara lain penggunaan teknologi ya di dalam hubungan internasional yang juga belum banyak dibahas ada beberapa buku yang tiga tahun terakhir ini saya baca ya sudah diterbitkan oleh Amazon itu BJ Olar Marcus itu dari Inggris dan beberapa lagi ya yang saya gunakan untuk melakukan kajian tentang perpindahan antara platform reality atau platform darat ke platform online jadi ini merupakan persoalan besar karena saya melihat bahwa di dalam data yang saya baca itu komunikasi internasional yang dilakukan melalui media baru ini itu belum banyak dikuasai oleh negara-negara yang teknologinya rendah dan juga di HI belum ada mata kuliah yang seperti kita sekarang itu ada new media bagaimana caranya mengelola new media ini untuk kepentingan diplomasi dan hubungan internasional kalau kita lihat faktanya akan baik digunakan oleh Donald Trump oleh para Obama dan para pemimpin-pemimpin dunia itu kan menggunakan Twitter dia menggunakan Twitter untuk mentweet gagasan-gagasan barunya ya meskipun dia tidak mengerjakan sendiri mungkin dikerjakan oleh tim khususnya yang IT tetapi media baru ini seperti Twitter itu memegang peranan yang sangat penting di dalam hubungan internasional oleh karena itu cara berpikir kita yang sekarang ini harus berubah karena kalau dahulu harus ada mutasi atau ya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sidang BBB di New York misalnya atau di Washington ya kemudian kita harus bergerak menuju ke sana tapi sekarang kan tidak dibutuhkan itu jadi ada efisiensi itu tetapi ya negatifnya itu saya lihat bahwa selain kurang siapannya Departemen Luar Negeri atau Kementerian dan tenaga SDM-nya yang dapat dilatih untuk mengelola media online ini juga merupakan satu hambatan yang sangat serius itu masih SDM-nya ya belum peralatannya tetapi dengan kemudahan ada Android kita kemudian dapat meningkatkan komunikasi kita tidak melalui jalur misalnya lewat laptop atau komputer tetapi bisa menggunakan handphone jadi the diplomacy diplomacy is in our pocket istilah saya begitu jadi diplomasi itu sekarang ada di dalam saku kita and relations not only directly face to face but in our bedroom kita tidak perlu lagi harus bergerak mobilitas kesana kesini dan harus bertatap muka tetapi dengan hp itu sekarang kita berada di tempat tidur bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja efek daripada media baru ini media online ini merupakan suatu revolusi yang sangat besar karena dahulu kala misalnya katakanlah kami harus waktu HI membuat sebuah program wayang diplomasi ya saya keliling di berbagai negara pasti harus pergi ke Jepang ke Rusia ke India ke Inggris dan negara-negara lain Bulgaria Rumania dan sebagainya tapi sekarang dengan media online itu mungkin kita dapat melakukan diplomasi melalui media tradisional tetapi menggunakan media online jadi kali ini bisa dilakukan dengan sangat murah akan tetapi kita belum siap tentang itu kami mempunyai program-program yang bersifat virtual tetapi mekanisme itu tidak biasa teman-teman saya dulu yang bekerja sekarang ada di Afrika Selatan ada di Kanada misalnya saya bilang ya sudah saya tidak perlu usah pergi ke Kanada atau Afrika Selatan tetapi saya pentas saja wayang diplomasinya dari rumah dan melalui platform digital ya mereka belum siap kita belum siap itu dan Pak Dubes yang ada di Afrika Selatan ya persiapkan aja prof tim untuk pergi ke sini nanti kolaborasi dengan masyarakat setempat nah kalau itu memang tidak bisa kalau kolaborasi memang salah satu biaya harus melakukan mobilitas harus bergerak ya ke sana mana Afrika Selatan ya tahun ini harusnya yang bisa tapi di beberapa negara yang kami hubungi tidak siap untuk itu dan wayang diplomasi ini merupakan hubungan yang langsung dengan negara-negara yang tidak dimiliki oleh AI yang lain tapi sementara ini Pak Agung sebagai Kaprodi menghapus program wayang diplomasi itu sehingga ya tinggal kenangan saja tetapi ratusan video yang bisa Anda lihat berbagai pementasan kita yang ada di sana dan itu melahirkan teori yang saya sebut sebagai nanopower diplomasi nanopower diplomasi itu adalah bentuk diplomasi yang dilakukan people to people contact jadi ya orang per orang aktornya bukan negara tapi aktornya adalah aktor non-negara bisa dilakukan satu orang atau sekelompok orang karena nano itu merupakan usur yang paling terkecil di dalam power diplomasi itu ya individu itu sendiri Anda bisa baca di beberapa jurnal yang mungkin dimuat kalau penelitiannya baru saya lakukan tahun ini dan sudah didanai oleh Dikti dan nanti luarannya itu merupakan buku itu adalah suatu upaya untuk mengelaborasi sebuah teori yang berbasis timur dan di sana lebih banyak seperti apa yang saya ceritakan ini bahwa platform hybrid itu adalah penggunaan platform offline dan online sekaligus digunakan secara simultan yang kita sebut sebagai platform hybrid atau digital virtual virtual digital sesuatu yang sangat fresh saya harapkan anda semua dapat mengambil skripsi dengan tema-tema itu karena membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru yang sekarang ini juga mendorong agar supaya terjadinya pemikiran yang lebih serius terutama dari gemenlu kita dalam media sosial misalnya apa yang terlihat di timur-timur pemberitaan versi Indonesia saya kira mengatakan bahwa timur-timur setelah merdeka menjadi lebih susah dibandingkan dengan sebelumnya tapi itu karenanya produk virtual produk online saja kita tidak tahu sumbernya siapa motivasinya apa apakah terjadi seperti yang itu itu merupakan bahan-bahan studi bahan-bahan kajian anda yang menarik termasuk juga penggunaan teknologi itu ke masa depan itu mungkin tidak terjadi lagi perang antar orang dengan orang face to face begitu seperti perang di Kuru Setra Beratayuda antara pendawa dan Arjuna seperti perang di Waterloo perang di Dunker pertemuan lain itu kan ada suatu medan yang dipertemukan antara kedua musuh itu sekarang kan tidak China mencoba untuk masuk walaia Indonesia dengan drone kan gitu drone-nya hebat lagi karena tidak di udara tapi melalui bawah laut ya mungkin nanti serangan-serangan kepada titik-titik tertentu itu sudah menggunakan teknologi yang canggih teknologi drone karena ada pemindaian yang sangat luar biasa satu pesawat mengidentifikasi wajah Anda maka begitu dilepaskan ya kalau pindahannya itu bukan wajah Anda yang tidak bisa kena jadi itu sudah perang virtual yang sangat luar biasa karena juga kemajuan teknologi dan ini harus diantisipasi saudara-saudara sekalian kita harus berani melakukan hijrah hijrah pemikiran dari pemikiran HI yang tradisional kepada HI yang mutakhir kalau nanti kita belajar diplomasi harus banyak berbicara tentang platform hybrid diplomasi itu hybrid diplomasi itu diplomasi platform online dan offline masing-masing ada advantage dan disadvantage ada yang untung dan yang tidak atau ada hambatan di situ dan itu yang perlu Anda pelajari sekarang seperti yang sudah saya ilustrasikan sendiri ketika saya akan melakukan hubungan internasional melalui diplomasi wayang kalau dahulu ya saya harus mendatangi negara-negara itu dan mendatangi untuk dapat melakukan satu people to people contact sekarang itu sebetulnya kalau kita siap ya mudah saja kita bisa berbincang-bincang melalui online tetapi juga kita bisa menampilkan media tradisional itu apakah wayang atau tari secara virtual ya ini belum kita lakukan tapi ya saya mencoba untuk mendekati temenlu agar supaya nah itu bisa dilakukan ya memang berbeda kalau di sana itu yang penting itu dialognya ngobrolnya dan melihat secara direct ya memegang wayangnya mendengarkan musiknya sangat berbeda memang tetapi ya itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan bahwa diplomasi itu tidak lagi offline tetapi menggunakan online hanya saja kesiapannya temenlu kita untuk melakukan itu ya mungkin baru tengah diupayakan jadi saya ulang bahwa yang dimaksud media itu bisa media masa media masa itu radio dan televisi surat kabar kemudian bisa melalui media yang lain seperti media komunikasi tradisional dan yang terbaru adalah the new media jadi media baru nah dari apa yang saya jelaskan ini baru kita cara-cara menggunakan media tradisional dan media baru ya seperti twitter maka di dalam upaya untuk mengenalkan suatu negara sekarang lebih baik ya lebih bagus kakak-kakak kelas Anda sudah mengambil data-data melalui website kemarin tentang makanan halal di Korea Selatan itu dilihat melalui website kemudian ada promosi wisata halal di Korea Utara itu juga melalui website adalah melalui media masa internasional nah dari seluruhnya apakah itu media masa maupun media baru ini kita juga punya suatu apa kerajaan baru ya sama seperti di dalam hubungan internasional yang bersifat politik selalu saja ada rezim atau ada kekuasaan ada power di situ nah di media masa juga begitu kalau kita mengambil istilah yang digunakan oleh Jung Putriat seorang sosiolog dan penulis media internasional dia menyebutnya sebagai le rezim le rezim mondialisasion rezim mondialisasion atau rezim internasional tetapi itu yang apa berada di belakang media internasional sudah tentu kalau ada rezim itu pasti bicara soal power dan politik kan lalu bagaimana seperti itu ya agar supaya melalui media ini orang memperoleh informasi dan kemudian apa mensupport atau mengikuti jadi follower sekarang ini yang yang penting bukan lagi sifatnya directly to support seperti dulu demo menentang Amerika misalnya atau mengikuti dukungan terhadap pendudukan Cina misalnya tetapi sekarang setiap orang bisa menjadi follower menjadi pengikut dan itu yang apa namanya membangun apa yang saya sebut tadi rezim mondialisasion nah rezim mondialisasion ini menurut Pak Jung ya Pak Jung Kudria tadi bahwa kita sudah terjebak terjebak dalam politik permainan media itu karena isinya adalah ya ideologi kemudian budaya kemudian ya politik kalau orang Perancis menyebut rezim mondialisasion itu adalah imperialisme media yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu ya khusus waktu saya studi di sana nah bagi kita siapa ya sudah barang tentu kita sebagai negara yang akan berkembang ya dan tengah berkembang maka ya banyak membuka jadi membuka jendela banyak negara sehingga banyak ideologi dan juga apa imperialisme budaya yang masuk di kita dan kita sebetulnya ya tidak siap dengan masalah itu maka terjadi banyak konflik dan perbedaan pendapat di dalam hal pengaruh asing terhadap penduduk atau warga negara Indonesia akibatnya yang terjadi ya sekarang efeknya ya terjadi dislocation dan disorientation ya terutama untuk menentukan masa depan saudara-saudara sekarang ini ya juga melakukan apa tertimpah oleh rezim mondialisasion sebuah kekuatan mainstream budaya yang mencekram anda ada yang mengikuti misalnya gender LGBT Atheist ya itu ya sudah masuk dan banyak pengikut banyak followernya tapi ada yang juga resistance ya misalnya resistance itu ya meningkatnya nasionalisme bagus ya meningkatnya purifikasi keagamaan meningkatnya kemudian nasionalisme apa dan identitas kepribadian bangsa jadi macam-macam efek yang ditimbulkan oleh rezim mondialisasion tapi yang jelas bahwa terkadang kita tidak mampu untuk menolak karena kebutuhan yang kita apa namanya ya kita butuhkan seperti beras misalnya atau kemudian impor kedele aja apa kopi dan semua itu dianggap sebuah proses yang biasa tetapi bagi cara kita melihat rezim mondialisasion ini bahwa itu merupakan suatu kekuatan besar yang pada intinya atau pada pokoknya mereka adalah mengeruk keuntungan seluas-luasnya jadi orientasinya adalah profit ya saya rasa itu kuliah saya Mas Zidan terima kasih ya baik Prof terima kasih atas materi yang telah disampaikan mungkin waktu akan saya saya berikan kepada teman-teman jika ada yang bertanya ke Prof Andrik bisa langsung saja menyalakan kamera dan mic lalu bertanya terima kasih mungkin ada ada yang teman-teman yang mau bertanya silahkan gak bayar kok gratis izin bertanya Pak ya silahkan kalau kan dari seperti yang telah menurutkan kalau perspektif media internasional saat ini itu mulai berpindah platformnya atau platform online nah terus secara gak langsung ini juga berpengaruh ke negara-negara yang penguasaan teknologinya masih rendah ketanyaannya negara apa si Prof yang ternyata sama sekarang itu penguasaan teknologinya masih rendah terus bagaimana negara tersebut mencari jalan keluar apalagi dalam kondisi pandemi saat ini kayaknya butuh emang butuh sinergitas dari pihak negara untuk berdasarkan menghadapi pandemi itu pandemi ini terus kan apalagi dia misalkan penguasaan teknologinya padahal sekarang ini media atau platform online itu sangat besok dengan kesengarian kita terima kasih Prof terima kasih Salma jadi begini saya baca karya Markus dan Beyola itu ya bahwa antisipasi sebuah negara yang ketinggalan teknologi itu rendah untuk antisipasi kita juga tidak mengantisipasi secara baik bahwa akan terjadi platform online di segala bidang kehidupan kan tetapi ya minimal tidak semua semua orang terutama orang yang ekonominya rendah sama dengan negara yang ekonominya rendah yang tingkat SDM-nya juga mungkin tidak begitu potensi terhadap teknologi maka memang kesiapannya dari MNLU kita misalnya ya mempunyai teknologi tapi itu tidak diantisipasi bahwa ke depan ini akan terjadi diplomasi hybrid seperti ini terjadi komunikasi hybrid jadi tidak hanya berkomunikasi secara offline tetapi juga online itu antisipasi dari setiap negara atau Anda saja Anda kebetulan saja punya handphone tetapi Anda tidak bersiap bahwa handphone ini saya gunakan untuk antisipasi ke depan banyak juga dosen-dosen yang tidak antisipasi antisipasi itu apa ya misalnya sebelum ada pandemi ke depan itu adalah information world dunia apa namanya informasi maka syarat untuk berkomunikasi secara online itu kan sinyal ya sejak lima tahun yang lalu saya sudah misalnya memasang wifi di rumah memang ya itu apa namanya antisipasi maksudnya bahwa kedepan itu orang selalu menggunakan sinyal yang yang tidak berpindah ke platform online kita siap saja itu yang terjadi pada level individu pada level negara juga begitu karena tidak ada kepedulian yang besar terhadap pentingnya media online ini ya kemudian tidak dibutuhkan suatu anggaran yang mengarah pada kemampuan KBRI atau penyelenggara kementerian luar negeri yang ada di luar negeri itu tidak ada peralatan yang cukup ya kalau hanya untuk bertemu saja untuk sidang dan sebagainya itu bisa disetting dalam waktu seminggu dua minggu tetapi kan bukan itu yang kita maksud itu bahwa kita memang sudah mengantisipasi bahwa masa depan itu adalah komunikasi online kan platformnya sudah online sehingga ya minimal produk lah saya ya sejak sudah berapa ya 10 15 tahun yang lalu misalnya sudah menyiapkan sebuah studio untuk produk apa ya untuk produk online apakah itu di youtube di facebook nah itu tidak gampang ya tidak gampang karena membuat produksi itu membutuhkan peralatan yang cukup rumit harus ada program ada instrumen kemudian juga harus ada pengalaman jadi kalau sekarang ini platform online misalnya disuruh bikin video atau apa ya itu bukan sesuatu yang baru tetapi yang kita lihat di tempat kita antisipasi ini tidak dilakukan secara jauh hari mulai gerubiakan gerubiakan itu ya seperti sekarang ini diadakan dengan secara mendadak padahal kita butuh pengalaman butuh jam terbang sehingga menurut Jola dan Markus itu yang paling membahayakan ke depan itu karena ketidakseimbangan kepemiliakan teknologi komunikasi ini ya maka dari itu anak-anak AI sekarang ya sangat layak untuk mempunyai modal untuk platform online itu ya bikin produk ya kemudian bikin konten konten-konten yang isinya adalah bagaimana cara to promote ya apa konvensi WINA itu ya kerja seorang diplomat itu ya pertama adalah negotiate ya nah anda harus terbiasa untuk media online ini dengan cara bernegosiasi kalau sudah bernegosiasi harus melakukan reporting ya harus laporan kepada pimpinan yang ada di Jakarta bagaimana membuat laporan yang cepat bersifat audio visual dan sebagainya itu kalau anda kuasai anda akan ketinggalan tapi kalau anda kuasai dan anda menguasai beberapa program minimal Adobe Premiere Adobe Photoshop dan kemudian terbiasa dengan teknologi teknologi yang yang canggih yang harus diketahui misalnya harus RAM nya minimal 32 kemudian VGA nya minimal 16 giga lalu apa prosesornya 7 generasi ke 10 itu harus dikuasai dengan baik sehingga akan memperlancar pekerjaan anda itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati